Sekor ular jenis sanca kembang menghebohkan keluarga Rifan 40 warga, desa Jotosanur, kecamatan Tikung, kabupaten Lamongan, selasa 20 Desember tahun 2022. Pasalnya, ular sepanjang 4,2 meter tersebut bersarang di plafon rumah yang selama. Ini huni, kecurigaan Rifan itu semula dikira tikus yang sedang berjalan di atas atap. Namun setelah atap itu jebol, Rifan baru menyadari jika suara berisik yang selama ini kerap terdengar itu ia curigai, pelar. Tak ingin terjadi sesuatu yang tidak diinginkan? Pemilik rumah akhirnya meminta, bantuan Damkar Lamongan. Petugas Damkar kemudian bertandang ke lokasi. Proses evakuasi terhadap ular sanca kembang itu pun tak mudah. Sebab ular tersebut bertahan di atas rangka plafon meski sudah di jebol saat akan diam. Ceritanya pemilik rumah ini mendengar suara berisik di atas atap. Suara itu dikira, tikus yang biasa berlarian ternyata saat atap jebol pemilik rumah melihat ada ular. Kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Damkar Satpol PP Pemkap, Lamongan Siswanto kepada Tribun Jatim Network selasa 20 Desember tahun 2022. Terima kasih telah menonton!